Persik Kediri kini tengah fokus untuk mempersiapkan tim jelang hadapi Bali United akhir pekan ini Dilansir dari laman resmi Liga Indonesia baru, Irfan Bahdim DKK dijadwalkan akan menghadapi Bali United pada minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang di Stadion Brawijaya, Kediri Tentunya tim berjuluk Macan Putih, tersebut akan menargetkan kemenangan kontra Bali United guna merangsek ke papan atas klasemen sementara dalam 11 pertandingan terakhir di musim ini Belum lagi Persik Kediri masih berpeluang masuk ke babak Championship Series di akhir musim reguler apabila mampu finish di posisi 4 besar yang menjadi batas akhir Marcelo Rospide siapkan tim guna capai target papan atas Menanggapi target tersebut, pelati Persik Kediri Marcelo Rospide mengaku akan mempersiapkan anak asuhnya untuk bertarung habis-habisan guna meraih kemenangan saat hadapi Bali United dan tim-tim lainnya di laga sisa BRI Liga 1 musim ini Pelati asal Brazil tersebut mengaku akan memaksimalkan waktu yang ada guna mempersiapkan tim untuk menghadapi Bali United Lebih lanjut lagi, Marcelo Rospide juga tidak ingin meremehkan klub yang sukses meraih dua gelar Liga Indonesia dalam format Liga 1 tersebut Tentunya kualitas Bali United bersama pelati Stefano Cugura tidak bisa dianggap remeh di Liga 1 musim ini Kendati mereka sudah tidak bermain di kompetisi Asia, yakni AFC Cup 2023 per 2024 Ada waktu beberapa kita persiapkan latihan lebih spesifik karena Bali United merupakan salah satu klub terbaik di Liga Indonesia Kalau melihat di klasemen Bali United pesaing Persik, jaraknya juga tidak terlalu jauh Bisa dapat tiga poin tentu menjadi keberuntungan bagi Persik Musim ini persaingan sangat berat jadi meraih sembilan kemenangan cukup berat juga Tapi saya memiliki target posisi klasemen musim ini lebih baik dibanding musim lalu Ujar Marcelo Rospide Persik kediri selama masa libur Liga yang kurang lebih satu bulan ini memang fokus melakukan pembenahan tim dan gencar melakukan laga uji coba kontra sesama tim Liga 1 maupun tim-tim yang berasal dari Liga 2 Beberapa waktu lalu, Arthur Irawan DKK sempat melakoni laga uji coba kontra Persebaya Surabaya yang berkesudahan dengan skor 2-0 di Stadion Gelora tanggal 10 November Surabaya Sekian informasi untuk kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!